Assalamualaikum Selamat datang di channel Dapur Ma'anis Pada video kali ini Saya akan membuat salah satu masakan Simple sejuta umat Yang sangat banyak dikemari Karena rasanya yang enak Segar, kurih Mudah dalam membuatnya Dan juga simple Apalagi kalau bukan Sob sayur Apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Ikuti video saya Sampai selesai Pertama-tama kita siapkan Bahan utamanya Di sini ada beberapa lembar Sayur kol atau kopi 2 batang daun bawang 1 buah wortel 1 batang daun seledri Dan 3 siung bawang putih Daun kolnya Kita iris-iris terlebih dahulu Seperti ini Wortel dan juga daun bawangnya Kita iris-iris juga Untuk bawang putihnya Kita geprek Kemudian kita cincang halus Langkah selanjutnya Kita panaskan sedikit minyak Kita tumis bawang putihnya Kita tumis sampai harum Setelah harum dan kecoklatan seperti ini Kita matikan apinya Kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian kita panaskan Secukupnya air Kita masukkan wortelnya Kita masak sampai setengah matang Setelah setengah matang Kita masukkan daun kolnya Kita masukkan juga daun bawangnya Kita tambahkan secukupnya garam Gula pasir Lada bubuk Dan juga kaldu bubuk Tidak ketinggalan juga Bawang putih yang sudah kita tumis Kita masak sampai matang Jangan lupa koreksi rasa ya Jika rasa sudah pas Dan semua sayurnya sudah matang Kita matikan apinya Jangan lupa kita tambahkan Daun seletri Dan juga bawang goreng Ini dia teman-teman Sop sayur Ala dapur manis Sudah siap kita sajikan Tidak diragukan lagi ya Ini rasanya sangat enak banget Kurih Dan yang pasti segar Masakan sederhana Rasa istimewa Masaknya pun juga sangat mudah Dan juga simple Selamat mencoba di rumah ya Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati